hai oke kirara karakter yang akan dinexpatch yang akan datang yang dimana dia memiliki visor yaitu dendro dengan memegang roll yaitu support shielder yang dimana untuk asin levelnya yaitu HP% dan dia itu memiliki dua elemental skill yang tab dan juga hold untuk elemental skill tab kita akan memberikan shield sebanyak 12 detik dan diapil dari HP nya kirara dan disini juga untuk hold maka elemental skill kirara akan berubah menjadi masuk ke mode urgent dan neko parcel yang dimana mode ini kita bisa menabrak musuh menem ciptakan damage dari durasi urgent neko parcel ini sekitar 10 detik untuk durasinya untuk cooldownnya yaitu 8 detik dan juga 12 detik untuk 8 detik di mode tabnya untuk 12 detik dari mode holdnya kita akan masuk ke elemental bersihnya disini untuk elemental bersihnya menurut saya tidak ada yang spesial untuk elemental bersih rara disini untuk elemental bersihnya hampir sama seperti elemental skillnya yang dimana dia akan melakukan elemental skill maka akan menciptakan beberapa elemen yang terjatuh di tanah dan juga untuk saat terinjak oleh musuh maka akan menciptakan dendro damage kepada musuh tersebut menurut saya sih untuk element bersih rara ini kurang dijadikan untuk enabler dendro karena harus diinjak dulu oleh musuhnya baru kalian mendapatkan auranya untuk konstelasi dan pasifnya saya akan jelaskan sesimpel mungkin agar kalian paham untuk pasif bonusnya jika ada hewan yang menghasilkan daging dikejar oleh partikalian dia itu tidak akan lari ya contohnya ini sama seperti pasifnya sayu tapi bedanya itu ke hewan pasif level satunya saat berada dalam mode urgent neko paket yang dimana saat kita menabrak musuh akan memberikan satu lapis rain court packaging dan disini ini dikumpul sebanyak tiga lapisan yang dimana saat durasi neko origin pasif berakhir akan memberikan satu lapis shield sebanyak 20% dari shield of steps transport dari tab elemental skillnya yang berada per satu lapisnya dari rain force packagingnya untuk pasif duanya per 1000 HP dari kirara akan meningkatkan elemental skill dan juga elemental brush untuk elemental skillnya akan meningkatkan 0,4% dan dan juga untuk elemental brushnya meningkatkan 0,3% Oke kita masuk ke konstelasinya untuk konstelasi satu per 1000 HP kirara akan memberikan satu bola elemental saat melakukan elemental brush maksimal tambahannya adalah empat konstuanya saat dalam mode urgent neko paket parti yang dilewati kirara kita harus masuk ke mode koop dulu untuk melakukan hal ini dia itu akan diberikan shield sebanyak 40% dari elemental skillnya kirara dan juga memiliki tahanan denrow sebanyak 250% dan durasi sebanyak 12 detik dan konstelasi tiganya mendekatkan elemental skill untuk konstelasi empatnya saat berada dalam satu shield karakter yang aktif melakukan na pa dan juga ca atau normal attack plugging attack dan juga charge attack maka dalam 3,8 detik sekali akan terpicu elemental brush kirara yang memberikan damage sebesar 200% dari attack kirara ini termasuk dari elemental brush jadi bola dari elemental brush akan tertrigger sebanyak 3,8 detik sekali untuk di konstelasi empat untuk konstelasi lima meningkatkan elemental brush dan untuk konstelasi enam saat melakukan elemental skill dan juga elemental brush seluruh anggota party di sekitar akan meningkatkan 12% elemental selama 15 detik jadi ini mungkin menurut gua sih agak sedikit cocok untuk dimasukkan di agar fight team yang mungkin untuk penjelasannya tentang kirara menurut gua yang gua tangkap sih untuk kirara ini hampir sama 11 12 seperti cara bermainnya sayu yang berbeda dari kirari ini dia mempunyai nilai plus dari konstelasi nya yang dimana disini konstelasi enamnya dia bisa meningkatkan 12% elemental damage seluruh anggota party jika sudah konstelasi enam menurut gua sih ini lebih cocok dimainkan di tim-tim seperti agar fight dan juga mungkin tim-tim seperti ya jika kalian memainkan mono elemen masih bisa untuk dimasukkan di kirara seperti kalian memainkan di Xiao hyper carry jika kalian tidak punya si jongli maka kalian bisa tempatkan untuk si kirara ini untuk meningkatkan 12% dari elemental demennya yang mungkin sekian untuk penjelasan dari kirara semoga bermanfaat saya setelit terima kasih salam selamat menikmati